Halo, selamat datang pasukan Mata Banteng Amerika Serikat membantah telah melakukan operasi militer di perairan teritorial Rusia Sebelumnya, Muskul mengatakan kapal angkatan laut Rusia mengejar kapal selam Amerika Serikat di perairan Rusia di Pasifik Rusia menuduh Washington telah melanggar hukum internasional dan menciptakan ancaman keamanan nasional Atas insiden tersebut, pada saat ketengangan tinggi antara Muskul dan Washington Atas penumpukan militer Rusia di dekat Ukraina Kantor Berita Interval Memutip Kementerian Pertahanan Rusia yang mengatakan sebuah kapal angkatan laut Rusia Mengejar kapal selam Amerika Serikat di perairan Rusia di Pasifik Selatan Setelah kapal telap itu mengabaikan perintah, kapal itu pun muncul ke permukaan Tidak ada kebenaran klaim Rusia atas operasi kami di perairan teritorial mereka Kata Kapten Kiley Lainez Saya tidak akan mengomentari lokasi pasti kapal selam kami Tetapi, kami terbang, berlayar, dan beroperasi dengan aman di perairan internasional Tambah pernyataan itu Sudah menjadi hal biasa bagi Amerika Serikat Untuk memantau aktivitas militer yang dilakukan oleh negara lain Tanpa harus memasuki wilayah perairannya Awak Fregat Marsekal, Sabobnikov Menggunakan cara yang sesuai Untuk membuat kapal selam itu meninggalkan perairan Rusia Kata Kementerian Pertahanan Rusia Dikatakan telah memanggil atasi pertahanan Amerika Serikat Atas insiden tersebut Kapal selam itu Terlihat di dekat kepulauan Uryl Pada Sabtu pagi Ketika Rusia sedang melakukan latihan angkatan laut Dengan armada pasifik Di perintah untuk segera muncul Kata Kementerian Rusia Dikatakan Perintah itu diabaikan Oleh ala kawal selam Amerika Serikat Yang menyebabkan peregat Rusia Mengambil dindakan Yang tidak ditentukan Untuk membuatnya pergi Kapan selam Amerika Serikat Meninggalkan perairan teritorial Rusia Dengan kecepatan maksimum Kata Kementerian Pertahanan Rusia Tidak jelas secara spesifik Dimana Rusia mengklaim insiden itu terjadi Tetapi Sebagian dari rantai kepulauan Uryl Diklet oleh Jepang Dan sengketa teritorial Atas beberapa pulau Berawal saat Uni Soviet Saat itu Merebutnya pada akhir Perang Dunia II Menteri Pertahanan Rusia Berbicara melalui telpon Dengan mitranya Dari Amerika Serikat Pada Sabtu Metika Kementerian Amerika Serikat Dan negara-negara barat lainnya Memperingatkan Bahwa perang di Ukraina Dapat terjadi kapan saja Presiden Amerika Serikat Joe Biden Dan Presiden Rusia Vladimir Putin Juga melakukan pembicaraan selama satu jam Di kemudian hari ini Untuk membahas Ukraina Tetapi menentuk kremlin Insiden kapan selam itu Tidak diangkat